bentar udah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman nasa lovers dan nstm mania dan cmck mania dimanapun anda berada ya bersama saya muhammad amin agustiono ya satu setengah mungkin sampai 2 jam 1 setengah jam ke depan kita akan sama-sama kita akan berbagi cerita kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian dan alhamdulillah ini kita di Jogja kondisinya baik-baik saja dan insyaallah ini ada kabar menarik buat teman-teman besok kita tanggal 19 Juni kita akan goyang karawang oh ya kita akan goyang karawang untuk itu kita akan cek sama teman-teman ya bagaimana modulasi saya suara saya apakah bisa diterima dengan baik atau tidak ya ini musimnya kemarau ya harusnya musimnya kemarau tapi beberapa hari ini di Jogja hujan terus kira-kira tempat anda juga seperti itu enggak guys enggak ya ya mudah-mudahan ini terang ini kita lihat sini ya hotel-hotel berbintang juga kelap-kelip lampunya asik ya kita lihat ini apa kapal-kapal nelayan itu juga ya hilir mudik kesana kemari ya ini ya nanti kita coba kita akan sapa teman-teman ya kita akan sapa teman-teman ini siapa Hayatul Stokis Nasa Mbak Hayatul Stokis Nasa selamat malam dimana Mbak Mbak Hayatul dimana ini colek-colek temannya ya colek-colek temannya kita akan sama-sama anda nanti kita akan berbagi cerita akan berbagi pengalaman Hayatul Nasa kendari hadir wah luar biasa kendari kendari sebentar-sebentar-sebentar kita akan satu-satu ya kendari hadir Mbak Elis Nasa Abu Dhabi Abu Dhabi hadir ya malam Abu Dhabi kemarin saya di Abu Dhabi sebelum ke Torki di Abu Dhabi ya cuman hanya si Titor aja pas lebaran hamil satu ya kita di Abu Dhabi kemarin asik banget ya kota yang di belakang saya ini view-nya kalah guys sama yang di Abu Dhabi gitu ya silahkan dicolek-colek halo Mbak Rindra Handayani Mbak Rindra dimana Mbak Rindra di Sim Saswe ya di Hongkong ya Mbak Rindra ya oke selain itu juga ada Mbak Lina Oktaria Mbak Rina Nasa Ponorogo halo Ponorogo ya Ponorogo hadir ya oke disini sudah terpantau kurang lebih 160 makmak oh 160 makmak sudah hadir ya ingin berbagi cerita berbagi pengalaman dengan kita semuanya nah kira-kira kita pada malam hari ini malam hari ini kita mau bahas apa ini ya teman-teman Mbak Siti Maisharoh Stokis Nasa Lumaceng gitu hadir Mbak Rindra nganjuk oh di nganjuk ya tak kira di Sim Saswe gitu nganjuk ternyata sekarang ya Mbak Justine Haryanti Teluk Betung wah Teluk Betung Teluk Betung mana ini Lampung ya Bandar Lampung wah kotanya Lampung asik banget gimana ini Lampung masih musim durian gak ini kemarin waktu saya kesana tuh belum musim-musim banget ya gitu Daryanti Daryani Lampung Timur hadir Pak wah Mbak Indra Kiamuara Bungo halo Bungo apa kabar gitu Stokis Pamekasan Madura juga hadir yuk kita colek sama teman-temannya yuk ya kita pada malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang lain daripada yang lain kita yang enteng-enteng saja yang penting apa yang kita bahas semalam hari ini itu bisa dijalankan oleh emak-emak semuanya oleh ibu-ibu semuanya ya kalau kita jalankan bisnisnya insyaallah dapur ngebul gitu ya oke hari ini kira-kira jualan emak-emak semuanya yang rame apa ini yang rame minggu-minggu ini yang jadi trending topik jualan emak-emak apa ayo aku dikasih dikasih info dong ya emak ya hari ini jualan yang rame apa mak hari ini ya satu minggu ini ya jualan yang rame jualan apa ini mak ya alhamdulillah mbak indra kia luar biasa dahsyat yang rame jualan apa mak dalam satu minggu ini ya satu minggu ini anda jualan apapun oh mbak rindrandayani nstm oh keren nstm ya mbak rindrandayani nstm jualannya oke teman-teman yang lain ayo dong aktif mbak agong pra tv ya satu minggu ini jualan yang rame di jaringan anda itu apa ya apa ayo ditulis apa ya taiwan hadir mbak jian nasa mbak di taiwan produk nasa yang laku keras apa mbak yang viral minggu-minggu terakhir ini mbak cahyani widodo lampung hadir ya produk apa ya satu minggu ini yang hadir oh kok satu minggu hari satu minggu ini yang viral produk apa ayo dong dibantu dong ditulis dong gitu gak diem aja tau-tau ini setelah di on kan tinggal tidur ini ya wah penghinaan itu wih mbak aliasi nstm jakarta timur mbak eli apriani mbak eli apriani hari ini minggu-minggu ini yang viral di tempat anda apa mbak hadir kakak rosvi wah lanis manis wah keren teloros apa pastagi pastagi oh paginya pastagi ginasa laris manis juga ya gianasa wah ini masih rame-rame ada yang sebut nceik ada yang sebut rosvi ada yang sebut nstm mbak umu nceik pak mbak siswanti wah bunda apa ini nceik granul power nstm wah ya ini cocok sekali untuk muara bungo ini ya ini untuk untuk di bungo cocok banget ini udah terbukti dasat ya granulnya nasa dalam tahun-tahun terakhir ini memang terbukti sangat efektif meningkatkan produktivitas petani sawit apalagi kemarin sempet ya harga sawitnya tinggi wah keren itu keren petani jadi semangat mupuk gitu saya harap ini petani ya pekebun terutama sawit ya harusnya itu harga bagus nggak bagus itu anda itu tetap mupuk full dosis ya kalau anda nggak pelit investasi insyaallah nggak pelit mupuk hasilnya itu akan keren gitu tapi kalau ada masih hitung-hitungan ya nanti Allah ngasih rezeki anda yang hitung-hitungan gitu ya Pak PGN Juwangi PGN Pak NSTF Mak Urut NCX wow wow NCX juga gitu ya NSTM wah rata-rata nah Mak ya bun ini kurang lebih produk NASA hampir 200an produk saat ini bahkan hampir 250 ternyata yang lima besar saat ini ya NSTM PGN NCX itu ya granul apa rosfi itu belum-belum merambah produk-produk yang lain ya gimana kita kan punya cuci piring bagaimana kabarnya cuci piring kita juga punya minyak NASA gimana minyak nasanya kita juga punya sabun mandi ada ya gimana udah pernah nyoba semua belum ini hmm udah pernah nyoba semuanya belum ini belum pernah nyoba semuanya wah bagaimana ini ya Mbak Mia Stokis NASA Sukabumi bun besok hadir ya bun di Karawang ya kita goyang Karawang yuk ya Mbak Mia NASA wah Mbak Mia Sukabumi ini mulai dari Jakarta ikut Jakarta dua kali di Karawang eh maaf di Tangerang ikut yang terakhir kemarin di Bekasi ikut wah ternyata perkembangan jaringannya gimana bun dasar ya karena ilmu yang diajarkan di CMCK cara mudah cepat kaya itu cukup aplikatif cukup simple ya dia tahu bagaimana cara mendapatkan uang ya tahu cara meminit waktu ya dia juga tahu bagaimana cara merebut impiannya nah di CMCK komplit ilmunya sangat simple aplikatif dan yang penting ngom-set kalau jaringannya pada produktif ngom-set kan keren ya itulah yang diinginkan percuma kita bikin jaringan tapi jaringannya nggak ngom-set gitu ya Tridatu Lampung Timur hadir pak siap bawa tim lagi weh Mbak Mia bawa tim lagi berapa orang ayo teman-teman ini masih ada sip kurang lebih 25 kalau teman-teman daftar pada malam hari ini masih dapat sip di Karawang masih 25 ayo buruan ya ayo buruan itu nanti nah anda yang daftar pada malam hari ini kasih hadiah nggak ya kasih hadiah nggak ya wah ini udah banyak hadiah yang kita kasihkan pada anda dapat apa wes nanti anda dapat kejutan yang menunjukkan pada malam hari ini tanggal 15 anda transfer CMCK Karawang pada malam hari ini nanti diklaimkan sama saya waktu yang kena Karawang cukup 10 orang pertama dulu ayo cepet-cepetan 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 ya ya supaya anda dapat seat disana supaya amankan seat anda disana gitu ya gitu mbak bela hadir mbak mbak bela di tempat anda produk yang laku keras pada pada apa ini pada minggu-minggu ini yang viral yang trending topic di tempat anda apa ini apa mbak oh rata-rata NSTM ya rata-rata oh oke NSTM NSTM rata-rata sekarang ini digunakan untuk manusia atau untuk apa ya ini ya eh halo siapa yang punya kesaksian yang dasar-dasar ini akan kita hubungi nanti anda akan dapat gift dari kita ayo digunakan untuk apa yang lagi heboh ya digunakan untuk apa NSTM pada minggu-minggu terakhir-terakhir ini ayo siapa yang jawab ya siapa yang Probo Linggo hadir Pak Halimah Nasa Probo Linggo masih tak-tak temennya terus ya ini ya ini gimana ini pertanyaan saya kok gak dijawab ini ya minggu-minggu ini produk NSTM banyak digunakan untuk apa ya gitu Kelaten hadir masih absen terus ini ya masih absen terus ini masih absen terus ya wow ya masih absen terus ini om ya nanti ini gak usah pakai ini aja gak usah pakai PPT PPT untuk kita aja NSTM buat wah bisa kok bisa ya oh kesaksiannya gimana ini oh buat apa ini buat sapi wah kenapa sapinya kenapa sapinya kenapa kok NSTM ceritanya bagaimana ayo untuk cerita yang paling bagus menarik nanti sama Om Mendy akan dikasih hadiah ya akan di tag oh pemadam kebakaran memang bisa untuk pemadam kebakaran wah untuk penyakit pencegahan oh sapi yang menular hasilnya bagaimana bunda hasilnya bagaimana untuk sapi wah bisa ya oh keren nih bun hati-hati ya hati-hati loh ini ini kita gak terlalu over claim kan ya mudah-mudahan bunda-bunda jualannya gak di online ya nanti oh gitu ya oh gitu ya kata Pak Nugroho over claim gak apa-apa itu buat dewan asal jangan buat manusia gak over claim NSTM gunakan untuk penyembuhan penyakit sapi keren 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 hasilnya bagaimana bun hasilnya 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 wah sembuh sapi 4 hari gak doyan makan pake ini doyan makan wah keren 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 ini pada dijual berapa ini bunda-bunda pada dijual berapa ini jual banyak ya oke pada malam hari ini memang banyak apa informasi yang masuk ke redaksi kami bahwa NSTM itu memang digunakan untuk sapi ya saat ini petani kita banyak yang kasihan habis terpapar corona wah sekarang hewan ternaknya padahal kita menjelang idul korban ya banyak daging-daging nanti sembilan sapi kita itu ya kalau diindikasikan kena PMK itu gak layak gak boleh disembeleh artinya apa petani merugi ya gak boleh dijual tapi kesaksian teman-teman saya lihat itu hampir gak percaya ya dahsat 4 hari gak doyan makan sapinya deprok weh dikasih 10 tete 10 menit itu langsung berdiri dan doyan makan gitu ya itu yang terjadi alhamdulillah alhamdulillah ya wah ini tiap hari 10 pisis pak keren tiap hari 1 juta berarti ada pendapatannya hmm ya saat ini NSTM udah naik ya ini mumpung belum naik ayo harga jual baru aja gak apa-apa dijual 300 ribu aja gak apa-apa gitu mbak Indri kia mbak Ani sapi kena PMK di tete 10 tete alhamdulillah sembuh wow keren 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 saya jual 260 keren dasar pak si gate itu juga NSTM kemarin dipakai buat tetesin luka langsung pak perih banget katanya tapi cepat bikin luka kering sebulan yang lalu bapak saya kecelakaan dimuka luka parah sama ibu saya tetesin langsung ke muka ke lukanya alhamdulillah sudah mulai kering wow kesaksian banyak sekali ya weh begitu kita buka itu komennya banyak banget ya itulah bapak-bapak ibu-ibu produk yang powerful seperti itu jualnya mudah untungnya gede poinnya gede wah cuanya gede sebagai pebisnis itulah kita hanya fokus awalnya dengan produk yang cuanya gede nah sekarang ini bagaimana sekarang bagaimana cara meningkatkan omset pak bu ini pengalaman ya mumpung ada momentum ya anda jual 300 gak apa-apa kok mereka ikhlas kok mumpung ada momentum nah sisa keuntungannya itu anda bisa jual apa beliin nasami anda bisa beliin pasta gigi anda bisa beliin produk-produk yang lain untuk hadiah untuk mengenalkan produk-produk yang lain ini kesempatannya mumpung ada momentum begitu untuk apa meningkatkan value penjualan kita itu ya jangan cuma 250 260 270 ya anda gak kasih apa-apa ya cobalah kasih produk-produk yang ya nilainya kecil-kecil itu siapa tahu nanti dengan produk-produk yang seperti itu mereka jadi pakai nyoba dan pembelanjanya repeat nah jadi kita harus open mind ya begitu ya siap nyetok pak sebelum harga naik nah ini wah anda nyetok seribu begitu laku wah profit anda juga menaik ya selisihnya 3000 dikali 30 ribu dikali seribu hampir 30 juta dari kenaikan selisih wah nah aku langsung setok gitu ya ini ini kejadiannya ini kejadiannya ini gak berulang loh kejadian ini berulang mungkin 10 tahun sekali ini ya kejadian ini berulang 10 tahun sekali mbak Wira Octavia jual 300 ribu ya tambahin mbak gitu 300 ribu anda kan dapat untung wah untungnya kan lebih nah bisa anda kasih nasami anda bisa kasih produk nasa yang lain untuk meningkatan value pendualan berikutnya nah nah bisnis di luar sana sebelum terkenal mereka juga gak bakar uang istilahnya mereka bakar uang ya gitu dan itu terukur gak serta-merta tenggamus lampung hadir pak walau terkendala siknyal waduh siknyalnya pelenduk-pelenyur siap nyetok kuningan hadir siknyalnya undut-undutan lampung utara oke keren 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 oke bapak ibu sekalian ya beberapa saat ke depan saya akan cerita oh iya mas kan wajah gini aja gak usah orangnya kecil aja orangnya kecil aja ya orangnya kecil oke hmm aneh ya yuk pada malam hari ini kita akan bahas ini ya kita akan bahas sesuatu lain daripada yang lain tadi udah pemanasan udah cukup ya pemanasannya udah cukup kita akan bahas sesuatu hal yang penting pak kira-kira suara saya gimana ini betul pak guz saya closing josuk tak kasih diam-diam pasta gigi nah keren ya itu inilah yang ingin saya inginkan ya saya pengen mak-mak semuanya itu berubah nah yang berubah itu apa gitu yang berubah itu apanya gitu ya yang berubah banyak hal ya kita kupas kita kulik malam hari ini insyaallah ilmunya gak muluk-muluk banget kok ya ilmunya yang enteng-enteng saja gitu saya sendi oh Jepara hadir jelas pak suaranya hmm Alhamdulillah suaranya jelas Jepara hadir Mbak Dava Hafiz Ridho Bu Sumarni Jakarta Jakarta gak ada sapi sementara ini Bu Marni ya Jakarta gak ada sapi eh tapi gak ada gak ada salahnya loh pedagang-pedagang sapi korban itu di Jakarta banyak loh itu ya itu bisa ada tawari begitu mulatnya keluar busa dan deprok nafsu makanya kurang langsung itu NSTM oke itu nanti ya itu Alhamdulillah suara aman pak jelas oke weh ada yang dari Belora ya asli saya Belora loh ya asli saya Belora loh Beloranya mana saya Kunduran mbak ya tapi bukan Kunduran truk gitu ya ada kecamatan Kunduran itu asli saya ya di Belora saya juga ada rumah itu di deket lapangan bola kerido sana itu ya deket gang masjid lah itu rumah saya ada terminal lawas di sana di Belora ya halo Belora ya anda harus sukses dulu ya Belora oke yuk yuk pantengi yuk yuk pantengi yuk pantengi sama-sama ya bisa bisa om bisa ditampilin gak bisa tampilin gak apa-apa yuk mak kita dinasa harus berani berubah ya mak bun gitu ya ini keren saya mau cerita sedikit ini ya saya kan mau udah bisa masuk hmm hmm belum bisa masuk ya biasanya masuk ya tadi masuk tadi tadi masuk Belora ngawen ngawen bapakku trembul ya bapakku trembul mbak ngawen kenal daerah ngawen juga ya jeningan ya di daerah ngawen itu namanya ada yang lucu ada di desa namanya nggedebek ada juga itu namanya desa nggedebek gitu Lampung Tengah hadir Pak Agus sekarang baru juga hadir Magelang hadir Mbak Veronika Nasa Hawaii Mbak Veronika gitu Kalteng juga hadir Mbak Nur Nasa ayo teman-teman ya yang pengen rame-rame yang pengen seru-seruan ayo silahkan dateng di CMCK Karawang besok tanggal 19 Juni kurang berapa hari ya mulai dari sekarang kurang 4 hari ya hari ahad kita nanti ketemu di CMCK Karawang kita akan goyang Karawang gitu ya ini masih ada 25 sit ayo rebutan ayo rebutan 25 sit ya ada pengumumannya ya siapa yang kepengen ketemu kita seru-seruan di Karawang nanti ada beauty clinic ya siapin anak jeningan anda-anda semuanya kalau pengen nanti ya pinter bisa merias wajah kita akan ada tutorialnya keren itu nanti ya apa itu om ya ada tutorial ngedebek itu ngedesokku pak saya ketanggarowo bungkol mbak masri pak ya saya itu apa kunduran itu asri saya kunduran pas pasar kunduran persis pak Agustiono banyak insya Allah banyak yang masih kenal gitu ciamis hadir udah naum belitar hadir pak oh keren gitu keren 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 magetan juga hadir ya magetan juga hadir ini ya nah ini saya mau sedikit cerita pada teman-teman ya kenapa saat ini peta penjualan apa itu berubah distribusi itu juga berubah kayak gitu nah kita juga harus ngikuti perubahan yang begitu ya gitu mau gak mau kita harus ikut berubah itu baru disetting mudah-mudahan orangnya kecil aja dibawah aja tulisannya yang gede ya gitu biar yang di rumah itu juga nanti bisa mantengin tulisannya gitu ya yang ngomong citi aja gitu kenalan dulu pak mbak Rini Agus oh sudah kenalan tadi nama saya Muhammad Amin Agustiono asli saya dari Belora dan sekarang saya setai tinggal di Jogja saya jalankan bisnis NASA mulai NASA berdiri tahun 2002 gitu tahun 2002 nomor saya N44 itu perkenalan saya berapa bu N44 itu nomor saya ya anda nomornya berapa ya nomor NASA anda berapa ayo ditulis berapa pasti digitnya banyak saya masih 2 digit gitu Seputi Mataram Lampung Tengah juga hadir hmm keren itu keren ya oh aku disini oh disini keren oh aku nontonnya dari sini bah gitu ya nah seminar yang kita adakan itu namanya seminar gila ya CMJK itu cara mudah cepat kayak gila gila itu ada kembajangannya ya gali ilmunya lakukan actionnya itu maksud daripada gila gak gila-gila sinting seperti itu enggak wow nomornya N77 Mbak Ida Mutiara N225 wah weh nomornya masih saya N44 oh itu ya coba om ada gak tas saya disitu om tas 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 tak tunjukin gak hanya ya kelihatan gak udah ya mana ya yang tas cangkong itu loh tas cangkong oh yang ketutupan itu ketutupan nah ya ini ini bukti otentik bukti otentik otentik oh kelihatan gak ya om ini om nomor oh oh coba 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 oh coba oh turun lagi kelihatan oh itu nomor ini nomor saya oke enggak 44 42 itu sponsor saya oh ya distributor nasa saya dikira apaan banyak oh bagus distributor distributor saya itu piongan bantul hadir itu nah bapak ibu ya saya 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 duduk aja ya kayak sini ya ini ini kok gak bisa tak klik ya om gak bisa tak klik om enggak enggak kelihatan pak N42 N44 ya itu kelihatan NSTM luar biasa kerbo bapak saya kena penyakit PMK enggak bisa berdiri minum NSTM pagi bisa berdiri tegap terus mau makan lagi ini saya mau cerita ya tentang emak-mak yang jago jualan emak-mak semua pengen jago jualan enggak pengen jago jualan enggak emak-mak semuanya betul mbak sitimut 66 44 gitu mbak Eva Sapitri Lampung Timur hadir Pak Labuhan Merangge oh keren pak keren ya anda juga keren gitu nah ini mak-mak yang mau berubah ya mak-mak yang mau berubah mak-mak yang mau berubah dari sini aja ini ya ini mengerikan sekali loh mendengar keluh kesah ya pelaku industri fashion dan retail saat ini tentang hancurnya industri triliunan rupiah itu dalam sekejap dalam sekejap mata itu oh hilang hilang mas hilang nutupin 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 ya saya mau bacain pada mereka kenapa ya apa kenapa kok ini bisa apa oh ya begini aja om ya kenapa kok mereka uangnya ya triliunan bisa hilang dalam sekejap ini harus anda pantengin ini harus anda pantengin ya ini contoh retail-retail raksasa seperti anda lihat di belakang saya ini ya macam matahari macam lotus 7-11 bahkan di Jakarta dulu yang terkenal dengan tanah abangnya dan terakhir jain itu akhirnya pamit mundur ya pamit mundur dari kejamnya cawah candra di muka dunia online nah apa yang menyebabkan semua itu ya ternyata ada yang tutup sebagian gerai mereka karena masih malu-malu mereka gak mau dibilang bangkrut gak mau tapi ada juga yang sama sekali udah pensiun dini alias rontok tok bables seperti itu ya pada rontok ya nah ini pergeseran dari kasta Brahmana ya yang pada 4 dekadi sangat Jumawa itu menyingkirkan pemain-pemain kelas kecil ya kelas yang remeh-temeh seperti itu ya sekarang ini loh ini saat ini loh ini seolah-olah angin itu baru berbalik arah ya pemain-pemain kecil ini seperti pasukan lebah yang penuh agresifitas itu ya menyerang Mbak Bibuta secara sporadis ya memang jumlahnya luar biasa besar ini ya dan masif ini kayak cerita ya David VS Goliat bisa enggak gajah mengalahkan semut bisa kalau semut itu gerakannya itu masif bersama-sama dalam seketika ya menyerang gajah ada yang lewat mata lewat hidung K.O sebelum ini ada dunia online kemarin nah ini ada sebut saja Alfamat Indomart itu mengalahkan jahin mengalahkan tosirba-tosirba yang luar biasa itu ya tapi kalau mau bikin seperti Alfamat Indomart modalnya luar biasa ya ternyata ya Indomart itu bisa mengalahkan jahin bisa mengalahkan Kerfur bisa karena apa Alfamat Indomart itu ada di kampung-kampung di gang-gang dan sebagainya dengan harga terjangkau seperti itu akhirnya yang gede itu kalah kalau enggak mengubah strateginya gitu nah ini nah kita juga harus nanti mengubah strategi gitu ya ini kalau dilihat ya kurang lebih 70% ya dilihat kurang lebih ada 70% mas ini langsung saya aja semuanya biar tulisannya enggak kelihatan gede-gede gitu ini di atas 70% ya bisnis online shop itu digawangi oleh emak-emak saya aja saya aja sekarang oh ya digawangi oleh siapa emak-emak gitu nah semoga bapak-bapak saat ini ngelihat ya sadar ya 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 harusnya bapak-bapak menyadari ini mereka menyebut itu ya emak-emak dasteran ya mereka menyebutnya ya kaum sen belok kiri sen kiri ini belok kanan apa sajalah sebutan untuk mereka orang penting tapi faktanya merekalah yang menguasai menguasai apa faktanya mereka menguasai ini dia menguasai Shopee menguasai Tokopedia menguasai Bukalapak Lazada Bli-Bli Zalora GDID dan lain sebagainya itu fakta yang tidak bisa dipungkiri gitu nah korelasinya sama bisnis kita apa korelasinya sebentar korelasinya ini nah kira-kira siapa mereka siapa mereka ini dalam beberapa survey yang kita lakukan ya termasuk kita lihat data big data yang dari Facebook sendiri itu 60-70% online digawangi kaum perempuan usianya kurang lebih 25-40 tahun ya bahkan dari Biro Piusat Statistik hampir sama yaitu mendekati 65% UMKM dijalankan oleh emak-emak sisanya anak-anak muda dan bapak-bapak tapi gak banyak juga gitu nah belum data dari Kementerian Koperasi saya juga lupa-lupa ingat ya gitu tapi pernah diposting juga oleh mereka kalau gak salah itu sudah tumbuh di atas 70% saat ini itu tahun 2022 mungkin saat ini tahun 2022 ini sudah hampir 80% bisnis online dikuasai oleh mbak-mbak dan emak emak kalau kita lihat di bisnis NASA sendiri rata-rata kalau kita ada seminar ada miteng rata-rata wah emak-mak semua bapak-bapak wojoan sana nyemplit gitu ya betul gak mbak Devi Susanti Devi Muhammad Al-Akbar betul gak colek mbak Sukasah NASA masih colek-colek emak-emak berdaster is the best ini faktanya kenapa 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 seperti itu ini survive membuktikan emak-emak kalau ini kepalanya ya dibuka otaknya dibedah isinya itu satu uang 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 dan uang itu mak-mak beda dengan bapak-bapak kalau dibuka otaknya isinya apa isinya ya wik-wik itu bapak-bapak itu bapak-bapak itu kalau otaknya dibuka isinya ya itu wik-wik beda kalau mak-mak uang uang dan uang betul gak ya oh betul Pak Agus betul 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 mak-mak hebat siapa mak-mak yang gak demen duit gak cinta duit aku tak lihat sebut cewek matri gak apa-apa kalau gak matri gak makan mbak Eva jual ini wah NS nya berguna untuk semua makhluk hidup dari manusia sampai binatang apalagi binatang binatang produktif wah betul kan ini siapa kita oh siapa kita siapa mereka oh ternyata tadi mak-mak gitu artinya apa dalam dunia network marketing yang kita jalani seperti ini kita itu lebih gampang berbisnis dengan emak-emak lebih mudah diprospek dengan emak-emak gitu tapi kalau anda presentasinya sama emak-emak itu bertele-tele ya anda masih presentasi dengan pola-pola konvensional anda jelasin pola multi-level seperti itu emak-emak itu gak akan tertarik karena otak mereka itu simpel dia butuhnya duit bawa terangkin dol-dol seperti itu gak paham nah ini dijadikan acuan dengan data yang saya berikan kepada anda gitu ini gak bisa presentasi seperti dulu lagi wah nasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produknya ini itu kita gabung melalui seorang yang namanya aplen sponsor wah ditinggal mbak ini multi-level seperti itu mereka udah banyak yang alergi a priori dari dulu sampai sekarang gitu tapi ya tapi kalau anda mbak jualan sekian kulaan sekian dijual sekian produknya mudah dijual oh ngikut mereka ngikut mereka langsung mereka pejuang-pejuang tangguh demi uang apapun mereka lakukan demi uang apa yang tidak mungkin demi uang mereka akan lakukan apapun juga itu kalau bisnis sama mak-mak latarata mak-mak-mak tak duit aku bisnis sama mak-mak itu seneng seneng banget gitu colek bapak-bapak yang gak kalah nah bapak-bapak itu cuma beda bapak-bapak ini bapak-bapak ini melek duit ya OD otak dagang ini bapak-bapak yang ini gitu ya betul mbak Retno dari pacitan betul kan betul pak lagi ngidam duit mah gak bau betul begitu coba anda camkan anda renungkan betul gak gitu nah mereka itu kecil amatiran sebagian besar bahkan gak pernah sekolah bisnis mak-mak itu gak pernah sekolah bisnis kaum dapuran yang seragam kantornya itu daster 30 ribu itu ditawar 4 hari baru deal tapi mereka itu muncul dengan kekuatan yang sangat masif tadi seperti gelombang yang bergulung-gulung mengguncang kapal-kapal besar di lautan keren itu mak-mak semangatnya udah seperti itu kalau udah manteg aja jangan diremehin pokoknya jangan diremehin kenapa ini mbak Selvian harap kok guyudnya sampai terpingal-pingal seperti itu nah fakta di lapangan memang survei membuktikan seperti itu gitu ya saya ingat betul di salah satu forum grup diskusi ya itu ya kita diskusi ada ada narasumbernya ya ada moderatornya itu dalam sebuah grup itu grup CEO CEO dari Jogja ama kalau tidak salah asosiasi manajer AMI ya asosiasi manajer Indonesia itu pasar para-para manajer itu berkumpul dalam salah satu FGD forum group diskusi itu seorang mantan karyawan matahari yang posisinya lumayan yes ketika itu karena itu kita mengundangnya dia berkata ya mereka ini orang-orang ini tanpa bisa melanjutkan kata-katanya kata mereka ini siapa maksudnya ya kaum ibu-ibu online ya yang maju ke medan pertempuran tanpa peralatan perang sama sekali ya tapi menang telah lawan tank-tank baja dan pesawat-pesawat siluman canggih gitu buktinya lotus jatuh debenhams collab matahari sesak napas 7-11 di Indonesia hancur ya tanah abang menjerit giant rontok bahkan sekarang ramayana pun bersih-bersih godang sekarang itu faktanya ya itu faktanya itu nah oh ya tentu saja kehancuran retail ini ya mall gak semata-matanya tumbuhnya pesaing-pesaing online enggak loh ya salah satu beban berat mungkin juga pajak ya karena mereka itu menanggung karyawan pajak sedangkan mak-mak gak kena pajak jadi harganya lebih kompetitif lebih murah anda sebagai pembeli beli mana yang kena PPN kena pajak sama yang gak rata-rata gak kena pajak ya tapi itulah itu urusan pemerintah ya mereka bayar pajak harusnya menjual produk mereka juga lebih mahal daripada yang tidak bayar pajak atau online amatiran itu loh ini tak tulis ini supaya anda juga bisa belajar ini ini loh bedanya mereka itu ya mak-mak gak kena pajak tapi toko-toko besar yang saya sebutkan ini kena pajak semua ya membayar pajak apalagi sekarang pajak ini naik 11% nah dan itu ditanggung oleh konsumen ya anda beli makan di MACD ya habisnya kena 10 ribu bayarnya 11 ribu 100 11 ribu 100 yang 11% bayar pajak pajak yang nanggung konsumen tapi kalau anda beli di warung makan saya gak kena pajak itu itu dan disinilah peran pemerintah yang mungkin belum bijak ambil kebijakan ya itu nanti ya itu perusahaan pemerintah ini membuat selisih harga sedemikian kejamnya sehingga terjadi disampai tingkat konsumen seperti itu akhirnya konsumen milih toko-toko retail toko-toko online yang harganya jauh lebih kompok titif tapi gini pak ya pergeseran kebiasaan konsumen itu dari retail konvensional ke mall online itu jelas bikin bikin bener-bener bikin orang itu jantungan gitu ya siapa sangka ya industri yang fashion dan retail pengusaha-pengusaha kelas jet set seperti itu ya yang cabang-cabang usahanya sudah mengakar ratusan bahkan ribuan ke seluruh Indonesia itu akhirnya tragis di tangan emak-emak dengan handphone yang jadul yang nongkrongnya di depan kelas menunggu anak pulang sekolah sambil jualan daster di Shopee ya itu yang terjadi ya nah ini ayo kalau tak lepas tuk sedo daster telah menang hidup daster gitu ya betul gak daftar CMCK karawang berapa mbak ah 350 dapat produk A plus produk B plus produk C belum nanti dapat apa itu hadiah yang apa ya gift yang luar biasa lumayan banyak kalau anda hitung-hitung kembali modal itu yang 350 ya itu oke bapak-bapak ibu-ibu ini ada satu ada satu pertanyaan nah sekarang mengapa harus berani berubah ya kenapa saya akan cerita zaman sudah berubah cari cara cari uang pun juga sudah berubah kalau kita gak ikut berubah kita itu akan bergulung-gulung di terjang tsunami perubahan itu dan kita akan kalah ya udah kita kalah seperti itu siapa yang kita tangisi siapa yang kita mintain tolong gitu nah nanti di CMJK anda itu akan dibuka biak akan dibedah biak oh akhirnya oh gini cara mudah cari duitnya itu seperti ini begitu ya ternyata gak sesulit apa yang anda pikirkan anda mau bisnis belum-belum udah drama Korea dulu nanti kalau gak laku bagaimana nanti saya gak punya pengalaman bisnis bagaimana kalau ditolak bagaimana ya biasa-biasa saja gitu gak usah dipikirin ya gak usah dipikirin ditolak itu biasa tapi banyak orang yang gak bisa berubah ini loh ya yang berubah apanya itu nanti ya cara yang berubah apanya anda lihat ya anda lihat ini apa ini ya ini adalah kaset video dulu pada eranya luar biasa eh kalah dengan era VCD eh sekarang VCD pun kalah di era apa Youtube sama Netflix ini ini bukti kalau kita gak mau berubah ya pengen lande-lande saja pengen dator-dator saja gak pengen berubah sama seperti dulu oh jangan ya hidup itu penuh dengan dinamisasi hidup itu tidak statis ibu-ibu ya Bali CMCK kapan pak wah ya sekarang gini kemarin yang ikut virtual berapa kalau ada 500 orang sudah Bali kita adakan kan gitu gampang yes betul Mbak Evi Halo Bu Evi apa kabar bun gitu bagaimana kabarnya ya pertumbuhannya oke enggak gitu harusnya oke ya ya ini banyak diantara kita itu pengennya berubah dalam temo waktu yang sesingkat-singkatnya apakah itu mungkin oh gak mungkin Bapak Ibu sekalian banyak orang-orang di luar sana ya oh lihat Bu Evi suara sekarang udah sukses ya melihat apa teman-temannya ya melihat Mbak Tumi Hartini sekarang udah sukses yang dilihat sekarang rata-rata mereka tidak melihat prosesnya bagaimana mereka menjalani semua itu tapi gak salah banyak orang yang melihat dari hasil akhirnya tok gak melihat dari hasil gak melihat dari proses awal kenapa karena yang namanya proses itu gak enak proses itu tidak enak gak percaya coba anda latihan main gitar gak terbiasa main gitar anda berlatih gitar tangan anda jari anda itu akan melepuh semua enak gak itu gak enak Mbak Rinagos saya mau ikut semoga segera ada di Bali oh semoga ada di Bali cepat ya ayo dikumpulin teman-teman Bali begitu anda kumpulin teman-teman ya bayarin 350 ribu ada 300 orang kita adakan di Bali Pak sudah ada peserta 300 saya ke Bali bahkan 500 siap begitu Pak nanti pekan baru diadakan CMCK saya ikut Pak ah pekan baru bentar lagi ayo pada gabung sudah ada linknya ya sudah ada linknya info pendaftaran CMCK Karawang nanti ya bentar lagi ya nanti ya kita baru ngomong soal perubahan kalau anda gak mau berubah anda akan diterjang dengan tsunami perubahan dan anda gak akan dapat apa-apa kalau gak mau berubah gitu ya wah gak sabar Mbak Ustis Mubarok CMCK goyang Karawang siap disiapin ya goyang Karawangnya ya gitu ya Mas Muhammad Ali Akbar Muji siap goyang Karawang Mas Kusnowiji juga udah siap ini buruan tinggal 25 sip buruan 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 gitu nah kembali lagi ke sini ya kita harus berubah jika anda tidak berubah ya jika anda tidak berubah ya tidak berubah pola pikirnya tidak berubah cara berbisnisnya tidak berubah kebiasaannya maka kira-kira mau jadi apa nantinya kita padahal zaman terus berkembang zaman terus berubah bapak-bapak sekalian ayo coba ini 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 apa yang dibikirkan ya si monyet ketika dikasih pisang dan uang nah kira-kira si monyet pilih apa ayo dicatat bu ya apa yang dibikirkan si monyet ketika dihadapannya dikasih uang dan pisang ayo bisa jawab enggak ayo mas bayu sularto mur tangi yuk CMCK serang kapan pak wah mbak neni soriani halo bunda neni ya anda di mana ini mbak neni di jambi ya ini ya ya dikasih apa pisang ngimat dari dari tadi mbak siti yuliani ya mbak rini agus kasih pisang oke kasih apa ngambil pisang buat dikupas betul pisang pisang pilih pisang win selalu ceria pisang nah oke dihadapan dikasih pisang dikasih apalagi uang dan terakhir nah kira-kira si monyet pilih mana betul ya pisang lah pak pertanyaannya betul pisang kenapa ya kenapa kenapa si monyet pilih pisang nah kenapa itu yang terpenting kenapa si monyet pilih pisang kenapa pisang karena si monyet gak tau kalau uang bisa beli banyak pisang betul 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 nah itulah diantara kita ya ditawari orang ya pilih kerja atau berbisnis rata-rata orang pada milih kerja ya karena kerja langsung dapat uang langsung tapi berbisnis dia gak tahu dia gak akan pernah tahu kalau berbisnis akan menghasilkan banyak uang ini penting ini dulu ya ya coba anda ya ini ada pertanyaan ya anda lah ditanya mau berbisnis atau mau kerja sekarang rata-rata orang kerja orang kerja loh ya dapat uang berapa satu bulan orang kerja di perusahaan atau di pabrik rata-rata dapat berapa satu bulannya ayo rata-rata orang kerja satu bulan di pabrik atau di toko atau kerja apapun satu bulan dapat berapa ayo tulis ayo mikir 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 karena monyet gak suka uang udah ganti pertanyaan sekarang ganti pertanyaan 4 juta mbak Nani Suryani betul rata-rata berapa rata-rata berapa 4 juta oke 4 juta 4 juta karena monyet gak tahu kalau uang bisa untuk beli pisang betul sudah ganti pertanyaan mbak Usni Mubarok rata-rata orang kerja dapat 3 juta oke masuk akal diterima paham ngerti mbak Ramayanti 2 juta 1 bulan dapat 2 juta oke gak apa-apa UMR kalau saya kerja sambil berbisnis pak oke pak Bayu tidak rata-rata semua orang seperti bapak rata-rata mereka hanya kerja-kerja gak mau berbisnis karawang 4,8 2,3 juta 3 juta nah rata-rata betul ya antara 2 juta maksimal sampai 5 juta rata-rata ya ini 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 saya mau mengajari bisnis gak mulu-mulu gak usah mulu-mulu gak usah mulu-mulu saya mau mengajari bisnis yang gak ada kaitannya sama NASA ngomong NASA tok mumet gitu nanti ya ini coba anda berpikir anda berpikir saya gak ngajari bisnis di luar NASA ini coba berbisnis ya berbisnis ya coba anda bisnis gal apa tuh jualan air galon sebut saja merk gak apa-apa bisa jual lemineral atau jual aqua seperti itu ini ngajak bisnis loh ya mau ngajari bisnis loh ya gitu begitu anda kalau beli aqua 1 galon itu harganya berapa beli aqua 1 galon itu harganya di jawa 18 ribu kalau anda beli aqua plus galonnya itu kurang lebih 50 ribu ya 50 ribu 50 ribu coba 50 ribu dapet air plus galon aqua kalau anda beli 100 dapet berapa 100 100 uang cuman 5 juta modal cuman 5 juta gitu betul 5 juta oke yang dijual dengan harga 18 ribu itu tadi itu kalau anda beli 100 itu dari mana dari grosir anda dari grosir cirkulaan itu harganya berapa itu 14 ribu bapak bapak ibu 14 ribu akhirnya ada spread ada selisih 4 ribu ya ada selisih 4 ribu oke disini anda tulis aja jual grosir aqua nah anda berbagi 4 ribu dibagi anda reseller sama penjualnya kalau anda uang 5 juta mau berbisnis katakanlah saya gak aqua loh ini hanya pola pikir saja loh ya jangan diartikan loh ya tapi bisnis itu enak bisnis tasa modalnya cuman 200 ribu kok ya ini contoh ini kembali lagi ke aqua tadi modal 5 juta anda dapet 200 ribu apa itu dapet 2 ribu per hari dikali 100 itu 200 ribu jualan 100 1 bulan 6 juta 1 bulan 6 juta ya anda cuman tunggu di rumah orang beli 5 10 itu di harga grosir kalau di bawah 2 1 konsumen langsung 18 ribu enak kan 18 ribu pak disini nyimak nah betul inilah sama dengan perumpamaan tadi ketika monyet dikasih pisang atau dikasih uang dia pilih yang mana dia pilih pisang bapak kalian karena dia gak ngerti kalau uang bisa untuk membeli banyak pisang banyak orang ditawari ayo kerja atau bisnis 90% orang cari kerja biar dapet uang tapi dia gak akan ngerti berbisnis akan menghasilkan banyak uang ya sampai disini paham aqua 25 ribu enak betul ya kisaran ini yang 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 umum umum saja yang umum umum saja tapi seperti ini paling enak itu jualan nasa modalnya sedikit hasilnya optimal dengan belanja jadi member 200 ribu kita udah dianggap member belanja di stokis dengan harga member menjual dengan konsumen dengan harga fantastis nstm saja 180 jual dua aja udah dapet 200 ribu ini loh bisnis ini loh bisnis gitu belum dapet poin belum nanti kalau dia bisa ngerekrut orang duplikasi wah keren dasar lupus sekalian ya paham ya kira-kira disini pilih pisang atau pilih pokok monyetnya pilih pisang atau pilih uang pilih uang yang disini oke ya alhamdulillah paham ya paham ya nah sekarang apanya yang harus dirubah apanya yang harus dirubah sebagai distributor nasa ya anda itu kalau pengen cepat sampai cepat sampai tujuan cita-citanya terkabul tercapai saya gak ngerti apa cita-cita anda itu saya gak ngerti tapi kalau anda serius di nasa anda bisa dapatkan itu semua saya sudah membuktikan nomor saya N44 gabung dari tahun 2002 sampai detik ini saya masih setia di nasa saya bisa beli baju hasil dari nasa saya bisa nabung hasil dari nasa saya bisa beli motor hasil dari nasa saya bisa beli mobil hasil dari nasa saya bisa bikin rumah hasil dari nasa dan sekarang saya di nasa alhamdulillah jaringan sudah tumbuh berkembang dimana mana bisnis saya telah jalan alhamdulillah begitu bunda mudah-mudahan dipahami mudah-mudahan dimengerti nah untuk seperti itu semua apa yang harus dirubah saat ini apa yang harus dirubah anda kan orang baru baru mengenal nasa baru join di nasa betul orang baru apa-apa masih baru belum paham hitung-hitungan gak perlu anda pahami yang penting anda jalankan bisnisnya apa yang anda jalankan untuk sosial bisnis nasa ada tiga hal satu selain anda sudah punya impian anda nanti harus mampu jualan setelah bisa jualan anda harus merekrut orang setelah merekrut orang anda harus membina jadi aktivitas distributor nasa menjual merekrut dan membina kalau gak bisa dibina dibinasakan rampung om halo syahrul atik tegal hadir halo ustaz apa kabar bagaimana perkembangan bisnisnya bagaimana portfolio nasanya sudah mencapai penghasilan yang diinginkan atau belum mari kita evaluasi ustaz ya mbak salbiah pringsemu lampung hadir ayo kita tetap review ya kenapa usaha kita kok belum berkembang mungkin anda belum berubah ya ya mungkin anda belum berubah belum berubah apanya belum berubah target tutup poinnya masih sama seperti yang dulu gitu betul datar datar saja lande lande saja akhirnya yang didapat ya datar datar saja lande lande saja gitu kalau bisnis anda sampai ini belum memberikan hasil seperti yang anda harapkan anda harus berani berubah yang dirubah apa target tutup poinnya berapapun itu gak penting ya yang kedua target pelebaran kakinya ini apa itu kaki anda orang yang baru nanti tanyakan sponsor sama aplen anda yang ngajak perteman pada malam hari ini plan por atau sponsor saya belum maksud apa yang dimaksud mas Agustiono saya belum maksud tolong dijelasin kalau kita pengen sukses tutup poinnya harus dirubah target pelebaran kakinya harus dirubah dan terakhir manajemen waktunya harus dirubah kenapa karena kita itu dinasa pengen berapa 10 juta pengen berapa 15 juta pengen berapa 100 juta tuntutannya bukan main pekerjaannya main main betul enggak targetnya harus dirubah ditambah gitu ya coba saat ini yang bisnisnya belum berubah portofolinya belum berubah bisnisnya masih gitu-gitu saja coba anda review kira-kira betul enggak apa yang saya sampaikan pak kenapa orang yang saya ajak kok lemes semua enggak jalan semua bagaimana cara menghidupkan orang yang mati orang yang mati itu enggak bisa dihidupkan cara menghidupkan anda yang mengajak harus tetap hidup kalau anda ikut mati ya ikut mati bisnis anda oke oke sampai hari ini sampai ini paham pak bagaimana cara menghidupkan orang yang mati ya seperti itu tadi yang penting anda jangan ikut mati itu saja kalau anda ikut mati selesai bisnis anda pak gimana pak ini ada pertanyaan grup saya kepengennya seribu poin grup saya pengennya seratus poin nah anda sebagai sponsor enggak usah memaksa harus seribu atau harus seratus anda harus cari amannya yang penting berapapun anda harus tutup poin gitu baru awal-awal yang penting anda harus tutup poin oke jangan dihitung yang kecil apalagi yang gede syukur alhamdulillah yang penting saya di belakang anda dan saya harus support anda apapun yang terjadi nah jadi kalau ada perbedaan friksi di bawah kita kita malah gak bisa ikut ngipas-ngipasi gak perlu ngompor-ngompori malah kita cenderung memperlebar perbedaan enggak yang penting downline nyamannya strateginya apa ya biarin dia pakai strategi itu yang penting anda siap support itu aja rasa cerewet ya wah ini dia bisa jualan serbuk poin kamu tuh mau ngembangin jaringan apa mau jualan wah maaf senggara-wara ya jualan ya ngembangin jaringan yang bener kan begitu betul ya bunda ya nah artinya apa downline anda kepengen strategi apapun nah itu harus ada support gini ceritanya ya downline atau mitra member ikut pendidikan A B C D biarin ya yang penting nanti anda bisa mengarahkan biarin karena mereka ikut pendidikan pada prinsipnya itu kayak melatih anak melatih anak atau melatih orang belajar belajar renang di kolam renang dan hanya satu gaya oke hanya satu gaya dia yang menguasai gaya katak tok gaya dada tok gaya punggung tok itu di kolam renang bisa lari bisa diajari prospeting bisa diajari follow up bisa diajari jualan tapi setelah keluar dari arena pertempuran keluar dari pendidikan tersebut dia itu renangnya gak di kolam renang dia itu renangnya di lautan lautan itu ada badai ada ombak ada batu karan nah untuk survive itu gak hanya satu gaya harus bisa banyak gaya ya sampai disini paham yang saya maksud artinya untuk di bisnis ini perlu banyak cara banyak ragam yang terpenting ini tadi kalau bisnis anda masih landai-landai saja belum berubah dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan target tutup poinnya anda ubah target pelebaran kakinya anda ubah dan manajemen waktunya anda ubah gak lama kalau anda paham ini gak sampai 3 tahun apalagi sekarang produk masa powerful semuanya produknya mudah dijual semuanya harus banyak gaya gak hanya satu gaya di mix baik cara online maupun cara offline yang penting ngom set dan setelah ngom set kakinya lebar terduplikasi nah terduplikasi itulah hal yang sangat dinanti nantikan para leader jadi kalau ada tim lakukan plan A silahkan lakukan plan B silahkan yang penting mereka ngom set dan anda cukup bilang yang penting saya support kamu apapun yang kamu butuhkan saya siap mau konsultasi siap strategi cara yes pak boleh jualan yes pak online yes offline yes gitu aja pak saya jual tetes yes jangan di mau penghasilan jutaan kok mental recehan jangan dibilang kayak gitu dan dia semangatnya ini harus anda pahami karena kenapa dia harus jualan tetesan dulu seperti itu kalau mereka gak jualannya di online jual tetesan aman gak apa-apa ingat karena mereka latar belakangnya kan gak latar belakang pebisnis dia baru berbisnis baru belajar bisnis kan baru barusan aja baru diajak bisnis ini kemarin-kemarin kan dia gak mudeng bisnis apalagi ilmu entrepreneur jadi dia biar adaptasi dulu jualan yang kecil-kecil dulu tetesan-tetesan dulu kalau bisa tetesan kan bisa jual botolan bisa jual berbok-bok tinggal di scale up jangan ditentang kasihan mereka butuh motivasi butuh pendampingan gitu betul betul jangan hanya satu gaya harus banyak gaya tapi jangan kebanyakan gaya weh kebanyakan gaya gak apa-apa yang penting dia survive di bisnis ini kan gitu orang yang kebanyakan gaya banyak gayanya gayanya sok kemelenti kan gitu tapi peringkat gak naik-naik omset gak naik-naik kan gitu ya ini bapak-bapak ya inilah terutama bagi teman-teman jangan terlalu fokus atau ngejar peringkat ya lemes itu nanti kalau anda lemes kalau anda terlalu fokus terlalu mengejar peringkatnya ya itu tadi kayak monyet ya dikasih uang sama pisang nah dia pilih pisang peringkat itu gak bisa menghasilkan uang kalau gak ada omset maksudnya gimana pak iya dapat peringkat ngejar peringkat ngejar proyek padahal proyek itu gak sustainable gak setiap waktu ada gak setiap saat ada tapi kalau ada gak apa-apa toh namanya rejeki disyukuri gitu ya kebanyakan gaya gak apa-apa yang penting menghasilkan offline belum pede pak wow ayo dicoba secara offline offline itu asik loh ketemu dengan orang senyum sapa awalnya senyum sapa gak usah nawarin apapun coba kamu bisa gak ketemu orang senyum setelah itu sapa ya setelah anda senyum sapa itu sudah lihai sudah luas baru penawaran kalau gak ada penawaran gak ada penjualan harus berani ada penah penawaran betul mbak Nova Marianti peringkat gak bisa menghasilkan uang kalau gak ada om shape garis bawah itu ya jadi apa yang harus dirubah yang dirubah pertama target tutup point yang kedua target pelebaran kaki target manajemen waktu besok kita akan bedah tuntas detail di CMCK ya bagi yang hadir di Karawang nah siapin anda ya buka mata buka telinga ya gila pokoknya gali ilmunya lakukan actionnya oh kan begitu ya oke mbak Diana bisa pak bisa di copy ya nah contoh target tutup point orang berbisnis NASA tutup point 100 point dipakai sendiri 100 point itu senilai berapa ribu rupiah ya setara dengan 500 ribu rupiah kira-kira ya kira-kira ini loh bonusnya berapa 30 ribu tapi gak nyampe 30 ribu ya gak nyampe ya tutup point 100 dipakai sendiri coba camkan uang 500 ribu keluar gak bisnis katanya harus menguntungkan kalau gini buntung gak buntung ya ayo dicermati keluar uang 500 ribu begitu bonus rabat taruh dapet 30 ribu plus atau minus itu ayo ditulis plus atau minus itu mbak plus atau minus itu dijawab dijawab ayo jangan tidur jangan tidur ayo segini aja yuk yang di rumah ngolet yang di rumah yang di rumah bangun bangun ngolet gini iya iya ayo ngolet dulu iya geleng-geleng ini oke lari eh yang pegang pegang apa pegang-pegang itu loh pegang guling gulingnya dilepas bangun bangun ngolet ngolet lari lari tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan nah gitu digerakkan nah biar biar ini dijak ngomong itu dijak ngomong itu nyantol gak disambil tidur oke udah satu dua gini tiga empat iya 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 fresh minus alhamdulillah ya ini ini mbak titik mbak titik lestari nasa alhamdulillah tiap hari prospek yang tadinya nyoba NSMTT setelah merasakan hasilnya banyak ambil botol nah nah betul kan sip seneng aku nah minus ya minus ya minusnya berapa kok mbak nurus ya stokis nasa kok plus-plus dari mana itu keluar uang 500 ribu bonusnya dapetnya 30 ribu ya minus banyak berapa betul gak minus 470 minusnya berapa 470 oke nah dikaliin satu tahun beban modal 470 coba kalikan satu tahun ada 5 juta 640 belum seminar belum operasional halo coba 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 ayo bisnis yang tiap tahun rugi hampir 6 juta mau gak kira-kira ayo ayo bisnis ayo bisnis sama aku yang tiap tahun ruginya hampir 6 juta mau gak dipakai DW loh pak iya iya betul minus tapi kan dapet selisih HDHK ini kan dipakai sendiri kan minus pertanyaan ini loh tutup point dipakai sendiri minus atau plus meskipun dapat produk tetap minus plus manfaatnya produk kita rasakan pak betul betul gak mau dong nah ini yang mau gak mau dong itu paham itu otaknya bisnis otaknya bisnis ya betul gak orang gak mau nah mau gak bisnis yang setiap tahun ruginya hampir 6 juta karena kita 100 poin dipakai sendiri meskipun dipakai sendiri bagus tapi kita gak jualan minus gak ini kita belum ngerekrut temen loh belum apa-apa loh nanti ini ada ada caranya itu nanti ada caranya nak jaringannya banyak enggak plus malah enggak masih seorang diri ya gak mau pak gak mau oke sekarang ngerasakan ini tutup poin 1000 poin misalnya NSTM jualan dulu misalnya 30 NSTM sekarang 30 NSTM poinnya 1500 sekarang 1500 keren itu ya karena poinnya sekarang 1 NSTM poinnya 50 per bulan depan keuntungannya berapa 3 juta keuntungannya berapa 3 juta 3 juta nak di itu 1500 poin kurang lebih dapat berapa sekarang 270 nah sekarang kayak gini kalau jualan dulu seperti ini ini plus atau minus yuk ini sekarang plus atau minus kalau kita jualan dulu sekarang plus atau minus itu aja bisnis itu kan kalau enggak plus ya minus gitu nah sekarang kalau bisnis minus dijalankan ngapain cuman itu loh yang akan saya omongkan ya ayo ditulis ini plus atau minus ayo kita ngomong plus atau minus gitu aja loh betul banget pak kalau kita hanya hanya bisa pakai itu bener-bener minus kalau kita jualan modal 500 bisa mendapatkan untung lumayan kalau kita jual NSTM nah plus mbak Nani Suryani plus mbak Nova Marianti plus plus plusnya berapa ayo plusnya berapa dihitung plusnya berapa ayo 3 juta ditambah 270 itu plusnya berapa ya plusnya berapa plus dong pak mbak Sury Suryani nah bisnis kalau enggak minus plus itu tak bisnis itu simple gampang enak gue presentasi enak atau enggak kan gitu plus plus nah ini loh plusnya 3 juta 270 plusnya betul enggak ini loh 3 juta 270 betul betul mbak Tumi Hartini mbak Siti Rohani mbak Siti Kalina plus banyak dong pak banyak berapa harus dihitung 3 juta 270 enak enggak bisnis yang tiap bulan bisa menghasilkan 3 juta 270 setara enggak dengan UMR yang ada di daerah Anda oke padahal untuk mendapatkan UMR di daerah Anda itu perlu kerja 8 jam saya yakin kalau Anda demo NSTM seperti ini itu enggak nyampe 8 jam halo betul 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 enggak betul kan mah mulai paham mulai paham ini memang harus diulang-ulang terus kok padahal ini matahari usang tapi karena mungkin enggak pernah nyimak yuk lupa gitu aja nah sekarang ini kalau dikalikan 12 ada berapa total keuntungan kalau Anda konsisten dapat 3 juta 270 selama 1 tahun atau 12 bulan ini loh dapat 39 juta 240 halo ayo melek enakmana ayo bisnis yang tiap bulan rugi hampir 6 juta atau enakmana nawarin bisnis ayo bisnis ini loh setahun bisa menghasilkan hampir 40 juta ayo penakmana ayo penakmana bisnis itu yang penak-penak sadar gak kira-kira ngerekut orang mudah yang mana bisnis yang minus hampir 6 juta atau yang plus hampir 40 juta enakmana nah enak yang plus bisnis nasa sangat menguntungkan profitnya sangat besar mengerti kebutuhan distributor nah betul simpel gak pernah gak anda ngitungkan presentasi kayak gitu aja gak usah endol-endol gini aja ini ya ini kalau ditelaah lebih lanjut dalam ini kalau dikupas dikupas lagi dalam lagi ini ya nah ya kalau dikupas lagi dalam nanti lebih detilnya lebih jelasnya di CMCK kenapa harus lakukan ini kenapa nanti ada jawabannya kalau gak ya gak ngerti enak kan jadi presenter plus hampir 40 juta nah kalau anda mau jadi stokis gampang gak ini tinggal nambah dikit modalnya enak yang setahun untung hampir 40 juta nah itu yang bisnis yang wajar seperti itu itu jadi betul betul Mbak Christian Hastuti satu produk belum produk yang lainnya nah gini udah otak dagang malai bisnis itu anda jos oke ada manfaatnya gak kita meeting malam-malam kayak gini ya ya ada manfaatnya kan ada manfaatnya betul lantas ayo diulik lebih dalam lagi ayo diulik lebih dalam lagi diulik nah 39 juta itu bisa untuk operasional bisa untuk biaya seminar bisa beli motor bisa ngung gaya nah anak laki kayak gaya gak apa-apa itu gaya randudu itu gaya ya betul Mbak Seri Tanti Wartineng tia satu tahun bisa untuk model stokis kalau anda punya plan jangka panjang banyak kan manfaatnya apalagi sekarang musim pandemi penyakit PM kan nah penyakit sangat bermanfaat tadi ya Assalamualaikum Pak Hongkong hadir dimana di TST di Mongkok ya atau di one in itu ya banyak manfaatnya nah ini contoh jualan seribu PV paket produk Lakoko Bodycare banyak banyak ini banyak contohnya ini paket Wartineng besok dibahas di CMCKC ini nah ini NSTM kembali lagi ke NSTM alasan seribu poin alasannya apa hasil laba eceran itu betul-betul bisa anda rasakan terasa gitu loh tonjol gitu loh kalau anda jualan cuma lima botol ya 200 poin untungnya 200 ribu kira-kira bisa gak untuk hidup sebulan bisa gak untuk hidup sebulan itu loh kenapa alasan seribu poin selanjutnya ini bisa untuk nutupi biaya operasional pengembangan jaringan untuk ikut seminar biaya pertemuan beli bensin gak ngambil uang dompet enggak gak ngajarin kayak gitu bisnis NASA sebetulnya bisa menghasilkan sendiri gak perlu ngambil uang dompet karena dia bisa menghasilkan dirinya sendiri gitu ya gitu nah ini yang terpenting itu bisa menjadi magnet ya memang penghasilan 3 juta dan sebagainya itu gak bisa menjadikan anda kaya tapi minimal bisa menjadi magnet bisnis anda oh menarik wow gitu loh di awal kita wow gitu loh dapat 3 juta itu betul-betul wow gitu loh sama seperti UMR dengan UMR aja dengan penghasilan 3 juta aja jangan kita kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore ini loh kalau anda konsisten jam 8 pagi sampai 4 sore anda akan dapat lebih percayalah itu percayalah ya itu ya jadi betul-betul nendang gitu loh betul-betul kena gitu loh ya nah nanti lebih jelasnya akan kita kupas di mana CMCK kita kita keluas di CMCK di Karawang kita ketemu ya di Karawang ya kita goyang Karawang ya kita goyang Karawang nanti nah apabila terjadi duplikasi kayak gini pasif income 500 juta dapet dapet besok akan kita kupas di CMCK lagi ini materi-materinya jaringan anda yang tumbuh itu dihasilkan oleh sebuah pola yang namanya pola duplikasi dan itu terprogram terencana terjadwal dan terukur maksudnya apa kalau anda gak mudeng tanyain sponsor atau upline anda ini maksudnya apa di screenshot maksudnya apa ini pak tanyakan sponsor anda ya gitu ya dan ini dibangun dengan sengaja inilah yang akan menghasilkan pasif income inilah yang kita cita-citakan yang diimpikan sebagian bisnis NASA leader NASA pengen punya jaringan yang solid yang wantek yang menghasilkan yang wah ibaratnya gak pernah kering walaupun di musim kemarau ini sudah terjadi duplikasi seperti itu ya itu nah manajemen waktu mindset nanti action dimana saja kapan saja ya kepada siapa saja ya demo produk nah berapa jam ayo manajemen waktu ini ya jangan seperti yang saya sampaikan tadi ya coba untuk mendapatkan penghasilan 3 juta 4 juta itu loh anda perlu nah di NASA itu meluang ya kayak orang kerja UMR itu loh 8 berangkat jam 4 sore pulang minggu libur atau ikut pertemuan ya nah inilah manajemen anda fokus 8 jam kerja per hari dan itu terduplikasi yang terjadi apa nah anda punya nanti 8 jam kali 20 mitra anda ibaratnya punya 160 jam per hari kalau itu sudah terduplikasi dengan cara yang terprogram dibangun dengan secara sengaja dan ini terukur bapak ibu sekalian penghasilannya akan sekian keluar sekian persis itu nanti ya fokus 8 jam nah anda di NASA katanya seorang NASA is ya tapi tiap hari kerjanya kok gak ada aktivitas apapun baru-baru 8 jam menggelundang gelundung kayak semongko di rumah nah itulah yang saya maksud kerjanya main-main tapi tuntutannya bukan main wah pengen 100 juta 50 juta tapi gak punya action gak punya plan begitu coba om ini om diputer videonya om ada yang videonya tadi coba anda renungkan video yang diambil dari tim kreatif anda tidak ada alasan untuk menjadi rata-rata seperti yang lain anda sebetulnya hanya sibuk mencari alasan mengapa anda tidak bisa bangun lebih pagi dan tidur lebih malam untuk mengejar impian anda anda sebetulnya hanya malas jangan malas anda camkan ini alasan mengapa anda tidak bisa mencapai target anda mengapa anda tidak bisa melakukan pekerjaan anda secara maksimal mengapa anda telat mengapa anda tidak menuntaskan pekerjaan anda mengapa begini mengapa begitu dan alasan-alasan anda ini sangat luar biasa apakah anda sadar bahwa anda bahkan sudah menyiapkan alasan untuk hal-hal yang bahkan anda belum mulai sekalipun apakah anda tidak menyadari betapa bahayanya pola pikir anda dimana sebelum berjuang sekalipun anda sudah menyiapkan segudang alasan mengapa anda akan gagal mengapa anda tidak mampu menyelesaikan pekerjaan anda apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda bisa menang dengan pola pikir seperti ini apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda bisa menang dengan sikap seperti ini anda juga sudah mengetahuinya bahwa anda hanya akan gagal terus-menerus tapi mungkin anda tidak menyadarinya anda masih terlalu sibuk untuk mencari alasan untuk menyiapkan alasan saya bisa menjamin kepada diri anda jika anda memiliki keberanian jika anda bersedia untuk rendah hati dan mengakui kepada diri anda bahwa andalah yang sedang mengambat diri anda untuk mati anda menjadi musuh terbesar dalam diri anda bahkan lebih tepatnya satu-satunya orang yang sedang menghambat diri anda untuk maju adalah diri anda sendiri dengan semua alasan-alasan anda jika anda berani melawan alasan anda jika anda berani untuk melakukan apa yang semestinya anda kerjakan saya bisa menjamin kehidupan anda akan berubah dalam seketika anda bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan anda apakah anda percaya jika hari ini saya mengatakan bahwa jarak antara posisi anda sekarang dan kehidupan yang anda impikan sudah berada di kehidupan yang sangat luar biasa saya hanya memiliki satu pertanyaan untuk anda apakah anda berani untuk melawan alasan anda jika anda berani mulailah bertindak dari hari ini oke guys ya itu yang dipilihkan dari tim kreatif dari CMCK Official untuk anda insyaallah begitu anda resapi anda dengarkan videonya insyaallah akan menampol banget ya kalau anda ya lakukan perubahan kecil tapi konsisten terus menerus itu bahkan hanya 1% pun itu akan membawa dampak impact yang sangat lebih besar oke gak akan lama-lama karena waktu udah larut ya dan untuk lebih detailnya seperti biasa ya daftar sekarang CMCK Karawang namol banget besok ya ini ya anda akan diajari bahagia seneng di CMCK Karawang ini ya nih jurus satu jari ya jurus satu jari jurus jari tengah gitu nah inilah yang menjadikan anda itu kadang gak berani gak bisa untuk maju gak bisa untuk berubah ini jurus satu jari kalau anda penasaran apa itu jurus satu jari nah itu akan mengubah anda yang tadinya down akan tambah semangat hanya dalam tempoh satu menit wah keren 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 kalau anda bisa mengaplikasikan jurus jari tengah ini oh gitu tanyain sama teman-teman gitu gak bisa diceritain disini dah pokoknya gak bisa pokoknya tiketnya berapa oh 350 nah untuk yang daftar pada malam hari ini ya nanti 10 orang bisa nunjukin 350 ke rekening panitia anda akan dapat gift khusus malam hari ini gak banyak-banyak 10 orang cepet-cepetan ya 10 orang cepet-cepetan ya 10 orang cepet-cepetan CMCK di goyang karawan nah 350 di CMCK cara mudah cepat kaya ya anda akan dapat strategi praktis program praktis cara praktis itu data hitungan tadi keluar dari CMCK minimal UMR bapak-bapak sekalian dan itu akan wah sangat power sekali itu ya garansi 100% money back garansi oh ya dapat modal miliaran rupiah pokoknya kalau gak ikut rugi pokoknya rugi nah catet catet nah catet disini disini CMCK 2022 19 Juni Karawang atau HTPWS di bit dotly slice CMCK Karawang atau anda bisa menghubungi CMCK official pada malam hari ini ya itu nomor rekeningnya udah tercatat disitu nomor rekeningnya ya atas BCA Nugrohawuri ada disitu ya di BCA Pak Nugrohawuri ada sudah nanti di screenshot itu kelihatan ya kelihatan ya mana nih nomor rekeningnya BCA 6 9 7 5 4 7 7 7 6 6 nah langsung daftarnya kemana Pak ya itu tadi daftarnya ke sini ya daftarnya ke CMCK official besok setelah daftar setelah malam hari ini transfer ditunjukin ke CMCK official itu nomornya CMCK official 08 19 3172 0528 itu nomornya Lampung Agustus ya Pak oke oke Lampung Agustus Pak langsung aja nanti Bitly CMCK Lampung tulis Lampung Lampung ada di nomor rekening itu nomor rekening kelihatan ya kelihatan 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 virtualnya kapan Pak sementara ini sudah offline virtual besok kecuali B4 B5 menyebar lagi ini kayaknya B4 B5 tidak menyebar tidak begitu asalkan Anda sudah vaksin dosis ketiga aman gitu ya ayo Bu ditulis di screenshot ya ini di screenshot ya ini di screenshot oh gak kelihatan 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 ya oke 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 nah pekan baru 24 Juli itu ya pekan baru itu nomor rekeningnya si Darjo kapan Pak nah sementara belum terpikirkan di si Darjo ya kemarin sudah si Darjo itu di nomornya catat 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 gitu ya dijamin 7 hari balik modal itu ya oke ibu-ibu sudah hampir 1 jam 1 jam 2 jam kurang 1 per 4 kita telah sama-sama ibu saatnya ini undur diri kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati